Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau membedah suatu peraturan presiden Atau sering dikenal dengan ProPress Yaitu ProPress nomor 36 tahun 2020 Tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja Nah ProPress ini masih anget ya atau baru terbit Intinya adalah Kalau diberita itu atau diinformasikan bahwa Pemerintah mendukung masyarakat untuk dapat meningkatkan kompetensinya Maupun untuk meningkatkan keahliannya Supaya mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah Seperti itu Kita akan lihat seperti apa isinya dari ProPress tahun 36 ini Tentang pengembangan kompetensi melalui program kartu prakerja Nah kita mau coba bedah ya Nah ini ProPressnya sudah ada Saya coba download tadi Di kemenaker.go.id Nah kita mau bahas ya Jadi kalau dari irah-irahnya Kita bisa lihat disini bahwa Dalam rangka adalah perluasan kesempatan kerja Peningkatan produktivitas dan daya saing Nah jadi intinya adalah Pemerintah ingin masyarakat itu mendapat kesempatan kerja yang lebih baik Kemudian produktivitasnya lebih tinggi Sehingga daya saingnya semakin lebih baik Seintinya seperti itu Nah kita mau lihat ya Nah di definisi kita bisa lihat di program Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja Pekerja pulau yang terkena PHK Dan atau pekerja pulau yang membutuhkan peningkatan kompetensi Jadi ada tiga Yaitu para pencari kerja Para pekerja yang di PHK Dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi Jadi sasarannya ada tiga Jadi kalau kalian habis lulus kuliah Kalian mau ambil kartu prakerja atau program prakerja ini Bisa karena salah satu syaratnya adalah untuk pencari kerja Nah nanti biasanya akan dapat kartu Nah ini kan dapat kartu Jadi kartu penanda atau identitas Diberikan pada penerima manfaat program prakerja Nah pencari kerja sendiri didefinisikan sebagai anggota kerja yang sedang menganggur Dan mencari pekerjaan baik di dalam atau di luar negeri Nah PHK disini dijelaskan bahwa adalah PHK yang secara umum ya Jadi sebenarnya kalau di undang-undang 13 itu PHK itu ada banyak Resign itu juga PHK Mangkir PHK Sakit berkelanjutan Kemudian PHK karena pelanggaran PHK karena kontraknya habis Dan macam-macam ya Nah kita skip aja tidak akan kita apa namanya Bahas terlalu detail yang di bagian definisi nanti Pasal 2 ini kita lihat ya Program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Dan meningkatkan produktivitas Ini sama ya waktu dengan yang ada di irah-irah tadi Nah kita masuk ke pasal 3 Jadi programnya dilaksanakan melalui pemberian kartu Jadi kartu itu adalah wujud dari programnya Ya Kemudian kita cari aja Selain kepada pencari kerja dapat diberikan kepada Nah ini kan tadi kan pekerja yang kena PHK Dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi Saratnya apa? Saratnya WNI Usianya paling rendah 18 tahun Dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal Ya Seperti itu Jadi syaratnya sangat umum sekali ini Nah Manfaatnya ada dua Satu pelatihan Yang kedua adalah insentif Kita lihat tadi insentif Definisinya adalah Tambahan manfaat Dalam bentuk uang Dengan nominal tertentu Oh berarti bisa dapat duit Melalui kartu pekerja Nah Pelatihan Oke Penerima kartu pekerja berharap mendapatkan bantuan biaya Dengan besar tertentu untuk pengikuti pelatihan Pelatihannya ada Tiga Pembekalan kompetensi Peningkatan kompetensi Dan Alih kompetensi Nah pelatihan itu Sekarang Dilaksanakan bisa secara online Maupun secara offline Jadi Sangat fleksibel sekali ya Pelatihan secara online dan offline Kemudian lanjut Nah yang bisa menyelenggarakan Swasta BUMN BUMD Pemerintah Nah Cuman syaratnya Nah ini Harus memiliki kerjasama dengan platform digital Nah ini Kalau kita lihat platform digital disini Kita lihat definisi ya Platform digital adalah mitra resmi pemerintah Dalam pelaksanaan program kartu pekerja Yang dalam melakukan aplikasi intus internet Dan atau layanan konten yang lainnya berbasis internet Nah Berarti mitra kerja ya Platform sendiri diartikan sebagai mitra kerja Nah siapa platform digital ini Nah kita belum tahu juga ya Oke Kita lihat Nah Nah ini insentif nih tentang uang yang diberikan Jadi insentif diberikan kepada penerima kartu pekerja Yang telah menyelesaikan program pelatihan Jadi habis pelatihan Mendapat sertifikat Kemudian bisa mendapatkan uang Nah Diberikan dalam rangka ini ya Meringankan biaya pencari kerja Sama evaluasi efektivitas program kartu pekerja Nah ini Tambahnya syaratnya diatur lebih lanjut ya Seperti apa mekanismenya Kita juga belum tahu Nah Untuk mendapatkan kartu pekerja Harus mendaftarkan diri pada program kartu pekerja Pendaftaran program kartu pekerja Dilakukan secara online Melalui situs resmi program kartu pekerja Nah situsnya saya juga belum tahu ya Coba kita lihat ya Situs resmi Kartu pekerja Apakah sudah ada atau belum Kita coba googling ya Nah Tampaknya situsnya pun Juga belum ada ya Ini isinya Cuman finance Cetik Tribun Tirto Dan sebagainya Nah Artinya Perpres ini Juga masih Belum bisa Dilaksanakan Karena apa Karena belum Dilengkapi dengan infrastrukturnya Kemudian kita lanjut ya Nanti Oh jadi Pendaftar tadi Nanti akan diseleksi Setelah diseleksi Baru diberikan Kartu pekerja Oh jadi Nanti setelah dapat Kartu pekerja Dia akan memilih Jenis pelatihan Yang akan diikuti Melalui platform digital Berarti secara online Lebih lanjut Diatur Pengaluran dana Ini juga masih Diatur lebih lanjut Setelah melengkapi Penggaraan program Kartu pekerja Dibentuk komite Cipta kerja Komite ini Bertanggung jawab Presiden Merumuskan Kebijakan Prakerja Susunannya Menteri ya Ketua komiternya Menko Perekonomian Kepala Staf Presidenan Anggutannya Menteri semua Seperti ini Ini rapat Ini kita gak usah Bahas Penelenggaraan Program kartu Pak kerja Dibantu oleh Tim pelaksana Dan manajemen Pelaksana Tim pelaksana Pejabat Kementerian Komiternya Belum terbentuk Ini cuman masih Sangat umum Sekali Manajemen Pelaksana Kementerian Dan sebagainya Direktur Eksekutif Direktur PNS Diangkat Sebagai Oke Tonfi lanjut Sekretariat Keuangan Fasilitas Pendanaan Baperan Pemda Sosialisasi Penyediaan Data Ini standar Pengendalian Pelaporan Selesai Nah Sepertinya Perbas ini Masih sangat Umum Sekali Sangat umum Sekali Belum ada Hal-hal yang Bisa Ditindak Lanjutin Atau Masih Membutuhkan Step Atau Tahapan Tahapan Yang selanjutnya Kita Lihat Tapi Ide Nya Adalah Sebenarnya Mudah-mudahan Dengan program Seperti ini Masyarakat Atau Angkatan Kerja Bisa Lebih Meningkat Kompetensinya Sehingga Menciptakan DSA Yang Lebih Baik Cuman Bagaimana Mekanisme Seleksinya Siapa Yang Dapat Beri Apa Saja Syaratnya Itu Juga Semua Juga Belum Diatur Karena Tadi Ada Tiga Golongan Yang Bisa Mendapatkan Kartu Prakerja Mengikuti Program Kartu Prakerja Ini Yang Pertama Para Pencari Kerja Yang Kedua Orang Yang Di PHK Pekerja Yang Sudah Di PHK Otomatis Pekerja Yang Di PHK Pasti Akan Cari Kerja Sama Saja Dan Yang Ketiga Adalah Pekerja Yang Ingin Meningkatkan Kompetensinya Nah Cuman Syaratnya Apa Gimana Cara Ngikutin Seleksinya Cara Daftarnya Kemudian Mekanisme Pelatihannya Kemudian Nanti Insentifnya Diberikannya Bagaimana Itu Semua Masih Belum Ketahuan Karena Perlu Tindak Lanjut Lebih Jauh Lagi Karena Masih Harus Bentuk Komite Kita Lihat Tadi Komite Komite Kemudian Ada Apa Manajemen Pelaksanaan Dan Sebagainya Nah Itu Saja Tentang Ulasan Perpes 36 Tahun 2020 Mudah Mudah Bisa Muncul Segera Peraturan Menteri Di Di Bawah Perpres Ini Sehingga Bisa Segera Ditindak Lanjuti Dan Mudah Mudahan Dana Dana Yang Memang Ditujukan Kepada Masyarakat Itu Tidak Salah Sasaran Evaluasinya Mudah Mudah Juga Evaluasi Yang Beneran Bukan Etok 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 Laporan Atau Etok Bekerja Dan Mudah Mudahan Pejabat Yang Ditugaskan Nanti Di Komite Maupun Di Manajemen Pelaksanaan Adalah Pejabat Yang Bertanggung Jawab Dan Amanah Bukan Bagi-bagi Kue Tetapi Memang Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Itu Saja Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh